Kepulauan Bangga Belitu adalah sebuah provinsi yang indah yang terdiri dari dua pulau utama. Yaitu Pulau Bangga dan Pulau Belitung, Indonesia. Bangga Belitung terkenal sebagai daerah penghasil timah serta pantai yang indah dan kerukunan di antara etnisnya. Kepulauan Bangga Belitung mempunyai seboyat serumpun sebalai yang artinya masyarakat berukun dan damai walaupun terdiri dari berbagai suku dan agama. Sukulum atau suku Mapur merupakan suku tertua di Bangga Belitung. Lokasi ini terletak di Desa Gunung Muda, Dusun Air Api, dan Pejem, Kecamatan Pelinyu, Provinsi Bangga Belitung. Penggunaan kata suku Lom atau kata Lom atau Lom berasal dari kata Belum. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda saat melakukan supai suku Melayu di Bangga berdasarkan agama yang terdiri menjadi dua suku. Yaitu La yang berarti orang Melayu yang sudah memeluk agama Islam dan suku Lom berarti orang Melayu yang belum memeluk agama Islam. Berawal pada abad ke-16, Masehi, suku Lom merupakan keturunan bangsa Majapahit di Mojokerto yang lari karena tidak bersedia untuk memeluk agama Islam. Kaum larian ini menyeberangi lautan untuk mencari penghidupan baru dan mereka terdampar di Tanjung Puing. Mata pencarian suku Lom bergantung pada alam, di mana mereka berladang dan mereka bernelayan. Dan sebagian suku Lom tinggal di daerah pesisir pantai. Salah satu keunikan suku Lom yaitu pada proses pemakaman dan upacara Nuju Jerami. Proses pemakaman suku Lom menyerupai prosesi Islami. Namun ada yang berbeda, yaitu jenazah harus menghadap ke arah timur dan wajahnya harus menghadap ke gunung maras. Gunung ataupun hutan yang menjadi proses pemakaman menjadi hutan adat yang sangat disakralkan oleh orang makmur. Nuju Jerami adalah ritual yang dilakukan oleh warga adat sebagai pengwujudan rasa syukur atas hasil panen misawa. Perayaan ini jatuh setiap pada tanggal 17 bulan 3 pada penanggalan kalender Imlek. Pada hari raya perayaan ketua adat akan mengeluarkan alat-alat rumah tangga dan ketua adat akan mengisi padi pada lesu. Dan padi akan ditumbuk oleh alu. Tumbukan ini merupakan doa pada Tuhan atas hasil panen yang telah berlimpah. Ritual ini menjadi perwujudan rasa syukur 10 pada Tuhan. Inilah salah satu keunikan suku yang ada di Indonesia. Terima kasih ya guys telah mengikuti perjalananku kali ini. Semoga apa yang ku berikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya guys, like, comment, and share.